Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman jumpa lagi ya tetap di channelnya AeroXM oke teman-teman kemarin AeroXM ada baca salah satu komentar ya yang minta dibuatin menu sambal terong bakar ya nah oke teman-teman hari ini AeroXM mau masak sambal terong bakar ya dan disini udah AeroXM siapkan ini bumbu-bumbunya ada cabai ada bawang merah bawang putih ada sedikit terasi ada kemiri dan disini AeroXM juga pakai sedikit tomat ya dan selanjutnya ini ada bumbunya ada garam ada buku kaldu dan gula ya nah karena ini terongnya agak sedikit panjang teman-teman ya aku mau potong setengah aja nanti supaya gampang untuk membakarnya ya nah setelah dipotong ini aku bakar pakai kompor ya nah kita bakar seperti ini dengan api yang sedang aja jangan terlalu besar ya kita bakar sampai terong ini layu ya dan jangan lupa juga untuk dibolak-balik supaya matangnya bisa merata ya menu sambal terong ini sebenarnya adalah menu orang deso ya teman-teman yang sangat sederhana tapi rasanya itu sangat istimewa jadi banyak digemari oleh orang-orang Indonesia ya nah kita tunggu sampai terong ini layu ya teman-teman dengan api yang kecil jangan terlalu besar dan sambil nunggu terong ini layu kita bisa siapkan bumbu sambalnya ya nah sebelum ditumis kita potong-potong dulu ini bawang merah, bawang putih dan cabainya ya nanti aku mau tumis dulu setengah matang supaya gampang untuk diuleknya ya nah sekarang kita tuangkan sedikit minyak sayur ya dan yang pertama aku mau goreng dulu ini kemirinya ya kita goreng dan kalau udah matang kita sisihkan dulu dan selanjutnya kita tumis ini bawang merah, bawang putih dan cabainya kita tumis sampai semua bumbu ini sedikit layu ya sekarang kita masukkan ini tomat dan kita tumis lagi sampai layu lagi ya selanjutnya kita masukkan ini terasi dan kita tumis sampai baunya terasi ini keluar ya sampai baunya harum nah kalau sudah seperti ini teman-teman kita boleh angkat dan kita akan ulek ya ini yang pertama aku mau ulek dulu kemirinya ya kita ulek dulu kemiri ini sampai halus nah kalau kemirinya sudah halus sekarang kita masukkan ini bawang merah, bawang putih cabai yang udah kita tumis tadi lalu kita tambahkan ini bumbunya ada garam, bumbu kaldu dan sedikit gula ya dan sekarang kita ulek sampai sambal ini halus ya nah ini sambalnya udah halus ya teman-teman sekarang kita lihat terong yang udah tadi kita bakar ya dan ini terongnya sudah seperti ini sudah matang kita akan belah tengah seperti ini ya nah ini terongnya udah benar-benar matang sampai dalam ya teman-teman nah ini terongnya sudah siap teman-teman ya dan langsung saja kita bisa campurkan jadi satu dengan sambalnya ya dan seperti inilah hasil akhirnya teman-teman sambal terong bakar resep dari RXM hari ini ya dan sebagai pelengkapnya disini RXM pakai lalapan, daun kemangi, dan mentimun ya dan rasanya itu dijamin banget istimewa ya itu bikin lahap makannya ya nah oke teman-teman bagi teman-teman yang suka silahkan dicoba di rumah ya dan jangan lupa tetap bantu support RXM dengan cara subscribe, like, komen, dan bantu share ya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh